Sampai saat ini, perusahaan smartphone berlomba-lomba untuk memproduksi smartphone dengan harga yang murah, namun memberikan spesifikasi yang menjanjikan. Mulai dari harga 3 jutaan hingga 10 jutaan. Tapi bukan berarti, smartphone dengan harga 1 jutaan tidak masuk rekomendasi lho. Walaupun harganya yang terbilang sangat murah untuk saat ini, beberapa smartphone ini bisa dibilang cukup untuk kebutuhanmu sehari-hari. Mulai dari chatting sampai gaming. Dan kebetulan, hape-hape berikut sedang turun harga lho. Dan nih dia dapet informasi penurunan harga ini di Shopee. Langsung aja yuk, kita ke daftar hapenya. Yang pertama ada Xiaomi Redmi 7. Smartphone yang dirilis pada bulan April lalu ini bisa kalian beli dengan harga 1,4 jutaan di Shopee untuk varian RAM 2GB dan ROM 16GB. Dengan harga awal yang berkisar 1,5 jutaan. Lumayan ya, nominal turunnya hingga 100 ribu. Dan smartphone ini sudah support kamu yang suka gaming lho, karena telah dibekali chipset Snapdragon 632 yang memiliki kemampuan pengolah grafis lebih cepat 10% dari seri sebelumnya. Untuk spesifikasi lengkapnya, cek di scene berikut ya. Berikutnya ada smartphone dengan tagline Big RAM and Super Battery, yaitu Vivo Y93. Di Shopee, kamu bisa dapetin dengan harga 1,8 jutaan aja lho untuk varian RAM 3GB dan ROM 32GB. Sebenarnya sih, harga perilisannya pada Desember tahun lalu mencapai 2,5 jutaan. Tapi sekarang harga resminya yaitu 1,9 jutaan. Smartphone terusan versi Vivo Y91 dan Y95 ini ternyata masih cocok lho buat kamu yang cuma mau sekedar buka aplikasi sosial media, video streaming, dan chattingan. Namun, untuk gaming seperti PUBG, jangan harap smartphone ini bisa dengan grafis yang tinggi ya. Dan berikut spesifikasi lengkapnya. Kemudian, smartphone dengan 1 jutaan yang turun harga lagi ada Infinix Hot 8. Dengan harga 1,5 jutaan, udah bisa kamu beli di Shopee nih, price book money-nya. Dengan harga awal perilisan pada Oktober lalu, yang mencapai 1,8 jutaan untuk varian RAM 4GB dan ROM 64GB. Sebelum diluncurkan di pasar tanah air, Infinix menggelar event selama 24 jam non-stop bermain mobile legend dan movie streaming yang diadakan di OZ Radio Jakarta. Yang melibatkan X-Fans, nama dari penggemar Infinix itu sendiri. Menurut Sergio Ticoalu, selaku Country Marketing Manager Infinix Indonesia, kampanye ini dilakukan untuk memberikan pengalaman non-stop entertainment yang luar biasa bagi para penggemarnya. Dan berikut spesifikasi lengkapnya. Lalu, ada smartphone harga 1 jutaan yang lagi sedikit turun harganya nih, yaitu Realme 3. Pada saat perilisannya Maret lalu, untuk varian RAM 3GB dan ROM 32GB, seharga 1,7 jutaan. Yang sekarang bisa kalian beli di Shopee dengan harga 1,6 jutaan. Walaupun harganya yang 1 jutaan, smartphone ini masih bisa bermain game PUBG menggunakan grafis medium dengan baik loh. Karena skor Antutu dari smartphone ini mencapai skor 120 ribuan poin. Jadi, kalau kalian punya uang pas-pasan tapi tetap mau gaming, smartphone ini cocok banget nih. Untuk spesifikasi lengkapnya ada di scene berikut ya. Dan yang terakhir, ada dari brand smartphone legendaris yang tenat di tahun 2000-an nih, Nokia 2.2. Seperti produk Nokia yang rilis pada tahun 2000-an, smartphone ini masih mengusung konsep removable alias bisa lepas pasang baterai loh. Dan yang menarik lagi, smartphone ini bisa kalian dapetin di Shopee dengan harga 1,3 jutaan untuk varian RAM 3GB dan ROM 32GB yang pada saat perilisannya di bulan Juni lalu mencapai 1,8 jutaan. Nokia 2.2 menjadi smartphone 1 jutaan yang mengalami penurunan harga tertinggi nih dengan nominal 500 ribu. Untuk spesifikasi lengkapnya ada di scene berikut ya. Kalau kalian mau lihat harga yang di Pricebook, bisa langsung cek kolom deskripsi ya untuk link pembeliannya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook. Nidya pamit. Coba lah! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.